hai 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 teman sekamar kasih 50.000 udah ya uang parkir aja udah sih hai 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 Hari ini saya menerima video yang cukup viral, pemalakan yang dilakukan oleh Oknum, tukang parkir di kawasan Wisma Atli, tempat karantina bagi para pekerja migran Indonesia. Saya marah, terus terang, karena ini peristiwa yang bukan pertama kali terjadi, dilakukan oleh mereka yang ingin menjarah, memeras para pekerja migran Indonesia. Yang harusnya para pekerja migran Indonesia mendapatkan perlakuan hormat negara. Saya langsung perintahkan Kepala UPT Serang untuk menuju Wisma Atli, koordinasi dengan pihak yang bertanggung jawab, saya perintahkan Kepala Biroh Hukum juga untuk bertemu dengan pihak penanggung jawab di kawasan Wisma Atli, dan Alhamdulillah saya bisa video call tadi dengan Kapten Arya, saya sampaikan kepada Kapten Arya, tolong sampaikan kepada Komandan Satgas penanggung jawab agar si pelaku ditangkap, kemudian proses hukum jarak untuk memberikan efek jarak. Sekaligus, ini upaya kita untuk membersihkan dari pandangan publik, jangan publik memponis seolah-olah pelaku pemalakan yang selama ini sering dialami oleh para pekerja migran Indonesia, itu dilakukan oleh para petugas yang ada di Wisma Atli. Pasti TNI tertuduh, pasti siapapun yang menangani Wisma Atli, para relawan bisa tertuduh, siapapun mereka yang mengaturi kementerian lembaga yang menangani Wisma Atli bisa tertuduh, termasuk BP2MI, bersyukur tadi langsung ditangkap si pelaku dan saya minta proses hukum dan informasi terakhir yang bersangkutan si pelaku sekarang sedang diproses di polsek setempat. Tentu kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak-Bapak TNI dan seluruh penanggung jawab di Wisma Atli atas koordinasi dan kerjasamanya yang cukup baik. Kita ingin buktikan bahwa pekerja migran Indonesia harus diperlakukan secara hormat dan negara tidak boleh kalah atau tunduk kepada preman-preman para pemeras pekerja migran Indonesia. Terima kasih telah menonton!